Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam guys ini malam-malam di kandangnya tetangga ternyata malam-malam manen telur geng sempatnya malam jadi ini juga ada yang disini tuh telurnya belum dipanen malam ini juga mau dipanen karena kesempatannya malam ini berarti campur ya mah jantan betino campur GPS item kok coklat kok jantannya coklat itu yang pokok tuh quantum item sama item ini ya indukan gps bro teman-teman hitam nah ini penghasil rupiahnya di sini Wow mendoknya ternyata bulet-bulet ya konsumsi ya berapa hari mas enggak dipanen dua hari dua hari guys enggak dipanen begitu dipanen telurnya numpuk ngantri dia malam pula kita kesempatan panennya kalau pagi orangnya kerja karena ini sambilan ya aktivitas di malam hari tetap mereka aktivitas du ini bolong pintunya enggak bahaya tak enggak lewat situ ya kalau anaknya kondisinya malam-malam masih aktivitas di kandang nah itu numpuk di dalam itu jadi kalau manen Hai pakai tangan panjang tangan berarti nah panjang tangan ya teman orang-orangnya melebuh wow dipanen ya kalau enggak cepat dipanen ya terpijak-pijak ya hancur enggak jadi duit ya ini rame lantaran karena banyak jantan jadi bersihil bernyanyi sepanjang hari ya seperti ini kalau di tempat pembibitan itu memang agak terlalu berisik ya agak terlalu berisik kalau yang khususnya cuman konsumsi yang enggak ada ceketer-ceketer macam itu ini kandang yang baru mau diservis ternyata nah ini kandang motor juga disini yang ini juga belum selesai di waduk oh pelan ini DOP nya guys baru dikasih makan DOP nya ini adalah kita buka simsalabim loh oh yang itu baru netes ya DOP coklat semua ya murni ya nah ini guys ini adalah pemurnian coklat semua sudah 100% coklat karena ini mencari jantan coklat ya timbulnya sudah 100% bahwa ini adalah coklat semua yang sampingnya ini coklat juga mas ya beda umur ya sehari 17 butir telur untuk coklat ini maka dikumpuli ya sistemnya berguyur ya yang bertelur ada kemudian yang pembibitan ada pokoknya ya komplit semuanya ini sampai ke bawah-bawah telurnya belum diambilin ini yang disini juga wow banyak sekali ini oh ini petelor coklat semuanya ya sudah keturunan FS ya berapa hari mas wow 21 hari guys komplit ini disini telur tetas ada telur konsumsi ada pembibitan ada komplit sekali disini di kandangnya Pak Yus Triono tempatnya di tangkit ini komplit pembibitan ada konsumsi ada semuanya ada disini duitnya dikeruk ngumpul disini semuanya guys dari pembibitan dari jual telur konsumsi kemudian telur tetas pedaging juga iya nah semuanya diambil lagi nyusun telur wow panen telur banyak sekali panenan telur hari ini guys belum diambil sampai ke bawah-bawah sampai kemana-mana ini sampai ke atas berapa tingkat empat tingkat satu dua tiga empat sampai ke bawah oh ini hitam ya hitam induan ya indukan FS nya di sini ternyata ini adalah wow kakinya panjang-panjang juga latiwoi kukunya panjang-panjang 8 bulanan kukunya melongkar-melongkar kayak itu ini kandang yang mau diservis kendala yang sering terjadi ya jebol jebolnya dimana ya di lantainya kendalanya seperti itu sama semuanya lantainya yang jebol ini lagi nyusun telur guys di atas telur ternyata ada kopi kopi ini m4 akan melakukan percobaan fermentasi ya ini m4 untuk ternak melakukan percobaan menghemat pakan untuk pedagingnya untuk pedagingnya nah ini disini dipok ini ada juga oh ini untuk pedagingnya jantan hitam keturunan FS jantan semuanya oh ini ternyata di dalam jantan hitam keturunan nah besok aku paling tiga hari lagi netas gak mas kalau mau dibesari gratis ambik kalau memang mau dibesarin mau dibikin pengemukan baru uji coba ya ya mau uji coba lengkap disini ternyata semuanya ada mau uji coba segala uji coba pokoknya karena kita sekolahnya gak disitu ngopi guys nah nyerutup kopi malem-malem ya kita sembari manen telur oke guys kali ini kita ada di kandangnya Pak Yus sampai jumpa di lain waktu lain kesempatan next berikutnya kita masih membuntuti beliau yang manen di malam hari salam ceketer untuk para peternak puyuh yang ada di seluruh Nusantara salam sukses selalu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh